Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Tiap nyanyi itu kan harus salaman sama beliau-beliau. Sama teman negara ikut salaman. Nggak takut COVID, nggak belum ada. Nggak belum ada-mada waktu itu. Iya, masih aman banget ya. Aduh, ini gemes ya. Terima kasih. Terus gue dari belakang, kayak gitu. Oke co, oke co. Welcome to... Tonight Premiere, gajah, gajah. Tonight Show Premiere, Tonight Show. Tonight Premiere, kurang show-nya dong. Kurang di brief. Nggak kenapa kalau bukan Kak Desa tuh kayak ganjil gitu. Kayak aneh, enak gitu. Udah nggak bisa, sekali doang itu. Itu nggak bisa diulangnya. Ya udahlah. Wih, Mayon. Apa kabar nih? Wih, si Selmy sama Epe bodinya pink ya? Pink. Pinky-pinky. Kita sama ada pink-pinknya. Hijau-hijau, pinky-pinky, biru-biru. Si Epe ini sekarang makin necis ya? Iya. Ini kayak, aduh, selamoyen banget. Ini dulunya bukan Pukalis. Dulunya apa sih dia? Apa sih? Franchise dia. So my pink dulu buat dia. Karyawannya Selmy ya? Dia belum naik, belum naik. Belum naik. Belum naik pemilik. Dipintar masih beredar ya? Masih ada, masih ada. Masih ada ya? Joget dong gue pengen liat yang joget viral kalian. Kakak dong, kita kan udah viral. Gue belum niat. Lo anti viral. Kalau kita kan FYP, geng. Kamu enggak kan? Jet! Gue tau sama anak gue aja viral. Habis so sweet. Masih! Hai dong. Hai dong. Hai hai hai. Hai hai. Hai. Oh geli ase. Gli, geli. Gli, geli. Keliatnya geli. Gli, geli. Gli, seri. Atau. Bro, anji. Bro, anji. Di ruangan gini, seri. Enggak, kak. Enggak, kak. Enggak, kak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, bener. Enggak, kak desa jogetnya gini ya. Enggak. Sekarang makin apa ya? Enggak, makin bapak. Enggak, jali tapi di atas. Makin enjoy gue sekarang ya. Enggak, joget-joget gini. Enggak tau kenapa. Oh iya. Cuma lagi, lagi, lagi. Kakinya dong, kakinya. Kakinya dong, kakinya. Kakinya dong, kakinya. Udah ya, apa sih? Malu gue. Udah, udah, udah. Gue di club gitu juga gak gitu-gitu amat. Aduh, gue jadi ingat. Tadi gue gak tau loh. Setelah lo diam dan memperhatikan. Menurut gue gak aneh sih. Gue kira Bang Jali di atas. Kalau Bang Jali tuh jagonya si Enggy. Kasih sih. Kasih sih. Kasih sih. Musik. Udah, gapes ya. Udah. Buat kalian yang jangan nonton 2NASIO dari awal. Bisa datang terus nonton di NETFIRST. Gue cuma program 2NASIO aja. Tapi ada program-program lainnya. Ada juga program unggulan dari NETFIRST. Dan program eksklusif. Download NETFIRST sekarang juga di App Store. Dan juga Play Store gratis. NETFIRST. Primetime all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to NETFIRST. Investments. VINCENT TIELE! Cakep, gawal. Itu bagus, sih. Itu jadi joket viral, tuh. Gimana sih? Bahasih, saya. Di kanan kiri, bro engga. Tata-tata... Oh, kanan kiri engga, pak. Gini ya? Tata-tata... Itu, kalau disuruh, gak bisa, Karena aku terlalu angel. Jadi gue gak sadar gue gerak apa. Oh.. Ini kan nice guys. Let it flow aja guys. Ini kayak.. Apa the next move you know like.. Sorry tadi pas joget gue liat nih siapa tuh kan.. NG.. Wih.. Nasty.. Wah.. Gue gila.. Iya minam tamu kali ini apakah suka joget juga kayak kita? Oh iya.. Suka joget gak ya minam tamu kita? Iya lah.. Gaget banget ini. Ini malu gak sih Kak? Ini ikon pergaulan ini dia. Wow.. Icon pergaulan, dan gue sampai sekarang masih obsesi. Obsesi sama apa minam tamu kita? Suka gue sama dia. Beneran? First love nya Desta katanya. First love. Oh first love. Tapi mau gak dulu dia sama kakak Desta? Dulu gak mau. Kalau sekarang.. Nah kita coba ya. Teh Yunisara! Gaket kulit tuh. Ini.. Asli banget. Asli tuh ada panu nya. Ada.. Ada bental nya lagi kulitnya. Masa sih.. Gatel dong. Apa gemes sih? Masa.. Kok kak hening gitu lho? Gue gemes pengen cepet-cepet nanya gitu lho. Ya udah.. Apa yang mau ditanyakan? Apa sih? Gue blogi. Tapi beneran emang.. Baru merayakan ulang tahun yang kelima puluh? Hah? Ya.. Ya dong. Cita-cita gue sih lima puluh begini. Lo belum nyampe umurnya segitu. Udah hamin. Ya kita kan gak tau. Kita gak tau lu gimana. Tapi bener-bener nyampe ya hamin. Insya Allah nyampe. Masih.. Gak.. Buset. Liatan dong ini.. 27.. 27 sih masih oke sih. Gue tebak ya.. 25 ini. 25 ketuwiran dong gue. Engga masih cocok. Ini jadi nake SMA kemarin. Pake baju SMA yang gue tadi.. Iya tuh kan. Ulang kaunya.. Siapa tuh? Usi.. Usi.. Diprint gak ma Desa banget? Oh iya.. Gue print.. Tanda lahar mandi gak? Gak nanya.. 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 Ini ada goals-goals yang masih belum tercapai.. Atau sedang digapai.. Hmm.. Kan kerjaannya gak nganyi ya.. Pasti.. Kalo kemarin goals sekolah udah.. Di tahun ini udah.. Terus udah gitu pencapaian 50 tahun.. Alhamdulillah nyampe di 50 tahun.. Selanjutnya.. Meneruskan hidup sambil.. Gedein anak nih.. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang bermanfaat.. Amin.. Iya.. Iya.. Anak udah nyari duit.. Iya.. Udah itu aja gak ada gitu apa.. Ya aman rumpis kemarin terakhir kan kesini juga.. Oh iya.. Oh iya.. Sama rumpis-rumpis tuh.. Rumpis tuh kan aku.. Bungsu disitu.. Bungsu yang.. Tapi ngurusin mbak-mbak semuanya.. Iya.. Ngurusin dandannya.. Ngurusin bajunya dan lain-lain.. Untuk setiap tampilan.. Terus misalnya.. Lagu-lagu apa yang kira-kira mau dibawain.. Effortnya lebih.. Lebih banyak sih.. Kalo ngurusin rumpis.. Emang masih sibuk bagian.. Ini ya penampilan ya.. Iya.. Kan kadang-kadang gini.. Aduh aku gak mau keliatan gemuk loh.. Aku gak mau.. Semua cewek kayaknya gak mau keliatan gemuk.. Dan gak mau keliatan tua gitu kan.. Jadi gimana.. Oke diakalin gimana.. Mbak kita tua itu udah harus.. Acceptkan dulu.. Kalo kita emang udah umur.. Pasti ada uban.. Pasti ada keriput.. Kita pasti akan.. Glombior gitu.. Cepet.. Tapi kita.. Apa namanya.. Pake bajunya disesuaikan aja.. Yang gak.. Tapi yang ngomong teh uni.. Gak ada sama sekali.. Tadi disebutin sama sekali gak ada.. Ada dong.. Glombior gak ada.. Uban ada dong.. Ya uban.. Maksudnya kan gak keliatan bisa di Semir.. Oh ya Semir.. Aku Semir udah 3 menit sekali.. Ya maksudnya tadi itu gombior.. Gak gak.. Olahraga sih.. Gak ada sama sekali.. Masih.. Gimana ya.. Aku enggak udah mega.. Kayak udah mega.. Aku udah liat nih.. Tapi aku udah pake.. Udah lift ikan merah nih.. Biar agak dewasa sih.. Tapi ngomongin soal.. Tadi.. Biasa ngurusin sibuk bagian untuk.. Fashion.. Penampilan dan lain-lain.. Tapi memang bener.. Sempet kita bahas juga.. Karena aku pas diulang taunya usi.. Ada foto tuh.. Wah unique.. Sama Karen.. Terus bener-bener.. Wah.. Dan ternyata ada cerita dibaliknya.. Ternyata itu baju.. Pernah dipake.. Umur 35 tahun.. Jadi 35 tahun.. Umur 35 tahun lagi rilis.. Single.. Nostalgia SMA.. 15 tahun lalu tuh.. 16 tahun lalu dan.. Masih disimak.. Masih disimak.. Dan aku lagi nyari-nyari.. Ini sih cukup ya.. Aku tau ya.. Kita foto seperti apa ya.. Ini dia nih.. Coba.. Idish.. Wadaw.. Temanya SMA ya.. Iya.. Jadi.. Jadi.. Itu kayaknya pesta terpamping tahun ini.. Tahu gak? Karena apa.. Baju SMA kan gak ada jaim-jaim ya tuh ya.. Gak ada.. Dan jadi brutal.. Walaupun cuma air putih sama ST doang.. Dan itu ngambilnya juga jauh banget.. Brutal.. Seru banget sih.. Tapi itu berarti baju emang ditemuin lagi.. Berarti Mbak Yuni gak buat lagi khusus untuk pesta itu.. Gak sih.. Sebenernya ada.. Cuman.. Atasnya.. Meletetan bawah.. Masih itu.. Aku minta tolong Saro.. Saro yang masak di rumahku.. Oh.. Si Saro.. Gak tau lu tau dari mana si Saro.. Gak tau ya.. Kan kita pernah ya makan ya.. Lu pernah Saro.. Cariin dong dong di pasar dong.. Itu baju itu.. Dia cariin itu sekalian kawas kakinya.. Oh.. Si Saro yang nyari.. Terus Dayan juga pernah ngeliat.. Apa.. Permakin jeans.. Pake jahit keliling.. Udah ada tokeng jahit langgar di situ? Ada.. Kalo jeans emang mesti dipermak Bok.. Kan disini gak ada jual.. Jual tuh nomor 24.. Kan kita kalo.. Ini kan nomor 00 ya.. Ya.. Kita itu.. Tukang permak itu.. Bukan berhenti di rumah aja.. Di rumah Yanti juga.. Jadi kalo ngeliat dia.. Loh.. Kok kamu ada disini.. Lagi permak siapa? Baju Oma.. Baju susternya Yanti.. Baju Susternya Yanti.. Jadi semuanya sama dia.. Dan selalu dia orangnya.. Dia.. Langganan.. Iya langganan.. Dia yang paling tau banget gimana permaknya.. Dan dia gini.. Kayaknya bun.. Ini kurang deh bun.. Ini.. Dia tau loh.. Ini mesti cobit sini.. Ini cuma permak doang.. Yang nyobek-nyobek dia.. Engga.. Udah perlu ke desain ya.. Ternyata ya.. Ternyata ya.. Bukan cuma permak doang.. Apa dok Vincent? Bukan cuma permak doang.. Apa? Iya berarti itu juga.. Apa.. Menyesuaikan dengan gaya juga dia.. Tau ngerti fashion.. Tau ngerti.. Gitu.. Bukan cuman motong asal motong.. Jahit doang.. Tapi itu tekan.. Mekeliling ternyata.. Mbak kirain kalo.. Kalo mau renovasi baju.. Harus ke desainer.. Ke butik.. Kalo.. Baju-bajuku murah-murah.. Baju-baju santeng.. Baju kalo.. Iya.. Oblongan.. Kan aku sendiri cuman oblong jeans aja.. Dari dulu begitu aja.. Kalo pas lagi nyanyi.. Perform beda lagi tuh.. Tapi kalo udah turun dari panggung.. Ya ngelungsungin biasa aja.. Cuma oblongan sama jeans itu.. Sehari-hari.. Gampang banget.. Mangan gampang.. Kelampi gampang.. Oke.. Tengok peni apa? Tengok peni tak? Aku siap.. Tapi ngomongin masalah.. Ngomongin masalah ikonik.. Tadi kan Mbak Yoni bilangnya.. Iconik pake baju oblong.. Kaos-kaosan aja.. Tapi kita juga ngeliatnya.. Iconiknya dengan rambut pendek.. Dulu.. Dulu.. Itu tuh diciptakan.. Apa.. Emang nyamannya dari kecil tuh.. Dulu.. Dulu.. Merah merona.. Iya.. Ini bukan merona.. Kayak abis makan orang.. Kalo jaman dulu.. Kita makan.. Sekarang tuh kayak abis makan orang.. Diva.. Ingat ga sih.. Mac Diva.. Jadi.. Gak mungkin aku menciptakan sesuatu.. Fashion.. Yang aku dari kampung.. Dari Batu Malang.. Dateng ke Jakarta.. Tinggal di rumah kontrakan dulu.. Terus menciptakan fashion tuh.. Kayaknya kan.. Gak mungkin.. Tapi kalo misalnya tes juga.. Gak ada sekolahnya juga gitu.. Jadi waktu itu emang rambutnya.. Karena rambutnya rusak.. Jadinya digunting pendek.. Terus udah gitu.. Ada baju-baju.. Tali-tali.. Spaghetti.. Kamu kalo ke Pasar Klewer tuh.. Baju Unisara.. Solo.. Duster Unisara.. Terus lipstick Unisara.. Ada.. Ada masanya lah.. Ada masanya.. Karena kalo bisa belanja.. Itu udah baju-bajunya Unisara.. Singisara.. Potong-potong rambut Unisara.. Eh masih ada di.. Di Papua masih ada di salon-salon Papua tuh.. Oh iya.. Ya.. Rambut jamur kan.. Jamur kan itu.. Bondol Unisara lah.. Dan sampai sekarang.. Mbak Yuni dikenal sebagai penyanyi lagu lawas.. Maupun Saduran.. Nah itu awalnya bagaimana Mbak? Dulu kan gak.. Gak lagu lawas.. Gak lagu lawas.. Dan menyadur dong.. Dulu malah bawain lagu-lagu.. Sendiri.. Mbak Yuni sendiri kan.. Gak juga sih.. Lagu.. Kan.. Bintang Radio TV cuma nyanyinya kroncong.. Atau gak serius.. Iya.. Yang dipilih kroncong.. Juara kroncong.. Dua kali juara Bintang Radio TV.. Terus dicari label.. Akhirnya nyanyilah cover fashion.. Terus.. Di ini lagi.. Apa.. Nyanyi album pertama tahun 90.. Itu yang musisinya tuh.. Erwin Gotawa.. Indra Lesmana.. Eh kesul.. Itu.. Keren banget.. Keren-keren.. Orang-orang keren.. Tapi masih pake baju SMA ya.. Jadi maksudnya.. Maksudnya belum terlalu ngeh banget gitu.. Tapi pas.. Tahun 91.. Musim lah.. Jason Donovan lah.. Waktu itu bikin.. Nah.. Kali Minuk.. Kali Minuk.. Nah.. Bukan lagu yang pertama.. Diulang itu kan itu.. Listen to the rhythm of the boyfriend.. Di Billboard kan.. Saya pengen.. Di Indonesia kamu dulu yang nyanyi itu.. Lagu hilang permataku.. Hilang.. Perjakaku.. Permataku.. Udah hilang belum sih tahun segitu.. Apa? Udah hilang belum tahun segitu.. Belum mbak.. Aku sampe sekarang masih diperjaka mbak.. Masa.. Terus.. 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 Udah.. Terus udah gitu ikut.. Nazi.. Nazi jazz.. Jadi awal-awal kartu sebenernya nyanyi lagu jazz.. Udah gitu.. Tapi.. Pindah ke label.. 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 Apa namanya.. Billboard.. Satu lagi.. Billboard.. Blackboard.. Blackboard.. Blackboard baru lagu.. Tak.. Dung.. Dung.. Udah selanjutnya sampe sekarang.. Ingin lagu.. Lama itu.. Berarti itu lagu yang paling terkesan dong.. Misalnya.. Salah satu lagu yang paling terkesan apa berarti? Hilang permataku itu.. Permataku sih.. Kalau berkesan tuh maksudnya.. Suka atau.. Suka atau.. Ada titik balik.. Oh titik balik itu.. Mengapa tidak ada? Maaf sih.. Gokil sih.. Kalau yang.. Kalau hilang permataku tuh.. Waktu itu kan.. Notsy kan di Belanda.. Pulang-pulang tuh udah mulai manggil Yunisara.. Ya itu ada tuh di pasar-pasar.. Tapi di tahun 95.. Itu mana pernah kepikiran.. Kita terus mendadak.. Kaset kita itu dicetak sehari 50 ribu kopi.. Terus udah gitu.. Dapet penghargaan BASF.. Udah gitu nyanyi lagu Yoko juga.. Di tahun yang sama.. Siapanya.. Dapet.. Berapa? 7 platinum gitu langsung.. Masih 500 ribu ya waktu itu.. Jadi.. Yang gak kepikiran.. Tapi juga gak ngerasa ngetop juga.. Biasa aja gitu.. Biasa-biasa aja.. Karena juga.. Apa sih.. Nyanyinya ngerasa tetap di panggung.. Terus balik-balik juga.. Gitu aja.. Jadi aku ngerasa masih sampai sekarang nih.. Kadang-kadang turun di mana.. Kalau itu aku suka malu.. Jadi.. Kalau udah pake baju nyanyi.. Masa gak ngerasa.. Kan udah jadi star lah.. Maksudnya.. Star kan kalau misalnya aku di panggung.. Aku melakukan pekerjaan itu.. Iya.. Tapi kalau misalnya udah turun itu.. Ini orangnya ngelungsungin.. Biasa banget.. Ini orangnya ngomong lowrider ya.. Gitu aja.. Gitu aja.. Gitu aja.. Gitu aja.. Gitu aja.. Flashback banget gak sih.. Yoko ya.. Iya.. 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 Itu SD kan.. Membuat hatiku.. Membuat hatiku.. Itu 95 itu udah diindonesiain.. Tapi sebelumnya kan SD itu tahun 1984.. Diputernya masih.. Ditewa.. Aku baru setahun.. Ditewa.. Aku belum ada nih gini.. Udah dibingung.. Aku inget banget lagu Yoko yang dianyin sama.. Tapi ini kalau ngomongin.. Apa ya.. Darah seni Mbak Yuni mengalir dari kedua cap orang tua.. Nah.. Gak usah pake cap.. Gak usah pake cap.. Gak usah pake cap.. Amer.. Amer dong.. Mengalir dari kedua orang tua Mbak Yuni gimana? Dulu Mbak Yuni nih.. Dididiknya tuh kayak gimana sih? Iya.. Mbak Yanti juga.. Kok bisa ya kok suaranya ya.. Dua-duanya diva gitu.. Iya.. Maksudnya anaknya diva dua-duanya gitu.. Apa dari.. Dari bagi itu.. Gitu.. Gitu.. Kan.. Kalo kami ya.. Pindah itu gak sengaja ke Jakarta.. Gak pernah punya kepikiran jadi penyanyi.. Jadi artis.. Apalagi yang namanya ada label artis.. Dan lain lain.. Gak lah.. Pindah aja ke Jakarta.. Karena mama pengen deket dengan kakak adeknya.. Udah itu doang.. Terus udah.. Kami tinggal disitu.. Terus gak ada salahnya ikut festival lah.. Nyanyi gitu.. Jadi kalo Yanti ikut pop singer.. Aku jadi supporter Yanti.. Kalo aku ikut lomba ya.. Keroncong.. Ya nanti jadi supporter ku.. Apa dari Malang udah sering ikut lomba lomba? Porseni.. Tapi tetep aja porseni mentok aja gak kepikiran namanya jadi penyanyi gitu loh.. Pas penyanyi di Jakarta.. Jadi kalo papa sih penyanyi keroncong ya.. Di pelukis, pemahat.. Papaku gitu.. Wow.. Tapi papa mama kan divorce pas aku umur 5 tahun.. Jadinya.. Papa ke Bali.. Dia juga menikah punya.. Aku punya adek di Bali.. Empat orang gitu.. Jadi.. Kami hanya melanjutkan hidup aja.. Aku gak pernah kepikiran apa-apa.. Terus pas nyanyi kalo ditanya.. Yanti waktu itu sempet ikut garis sampul apa.. Aku juga nyanyi.. Pengennya apa.. Pengen bantuin mama aja.. Udah itu aja gak ada apa-apa.. Gak ngoyo yang.. Oh pengen ngejar mimpi jadi artis gitu.. Emang cuma berdua berarti sama Mbak Yanti dong.. Iya.. Dan dua-duanya.. Suaranya.. Gak diajarin mbak nyanyi.. Waktu kecil.. Mbak juga.. Mama ngantar-ngantar kita.. Tapi kita gak.. 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 Sampai sekarang itu.. Nanya.. Kita dapet duit berapa aja.. Enggak loh mama.. Yang penting di-KEI.. Yang penting di-KEI.. Yang penting di-KEI.. Yang penting dikasih.. Oh iya.. Mbak tapi sempet jadi penyanyi istana mbak ya.. Oh kalo istana sih.. Istana negara bro.. Istana Saraswati.. Istana.. Istana negara.. Istana.. Masa istana boneka.. Istana negara.. Kalau penyanyi istana.. Pak Karno aja yang gak.. Jadi dari.. Mulai Pak Harto.. Pak Habibi.. SBY.. Gus Dur.. Semuanya sampai sekarang ya.. Sampai sekarang? Langganan istana tuh ya.. Alhamdulillah sih.. Dipercaya gitu.. Kecuali Pak Karno ya.. Belum lahir.. Belum lahir.. Tapi emang kalo lagi off airan sama Mbak Yuni.. Emang dia paling seru.. Udah.. Jagonya off air.. Iya kan.. Pasti tuh.. Udah tuh.. Langsung turun.. Presiden langsung cair biasanya.. Langsung.. Wah.. Menikmati.. Lantunan-lantunan suara Mbak Yuni.. Sebenernya.. Nyanyi di istana lebih.. Tegang mbak.. Iya makanya Mbak.. Presidennya tuh.. Gak boleh itu.. Gak boleh ngomong.. Gak boleh ngomong.. Dan kalo misalnya mau cut.. Kita harus ngecut.. Satu penyanyi itu.. Kita harus.. Gimana caranya nyelemurin ini.. Supaya tidak tersinggung.. Misalnya ini.. Kita.. Paling tegang japan siapa Mbak? Mbak Harto? Aku tuh justru hari-harinya sering banget.. Di tempat Mbak Harto ya.. Bukan sering gimana.. Karena dulu kan.. Baskara itu kan.. Bututut yang punya.. Oh.. Baskara punya bututut.. Latihan apa-apa disitu.. Jadi kadang-kadang ibu nyuruh.. Misalnya.. Ayun datang.. Kirain nyanyi buat Mbak Harto.. Gak taunya ke rumah bapak.. Jadi Pwande pernah nih.. Ada satu lucu.. Aku nyanyi.. Dulu baju kan kebuka.. Waduh.. Nyanyi-nyanyi gitu.. Gak taunya buat Pak Harto.. Aduh nyuruh saya ngaputan.. Bapak.. Ini baju saya gini.. Saya gak tau.. Gak apa-apa Yun.. Nah itu.. Kalo di rumah dia begitu.. Tapi kalo misalnya pas lagi acara formal.. Boro-boro kita boleh angkat kepala.. Gak boleh.. Ya kan.. Satu gambar.. Ada fotonya gak yang pas pake baju? Gak usah.. Gak usah.. Kayak gimana sih kondisinya gitu.. Pengen tau.. Seperti apa.. Lagunya apa Mbak.. Biasa yang nyanyiin Mbak.. Yang sering banget di request.. Gitu lagunya.. Kenapa ini tuh agak ini ya.. Aku bingung tuh.. Bion emang Mbak.. Ininya kalo siap liat dia itu.. Dia orangnya baik.. Tapi gak bener.. Itu kata si aku ini ngantio ya.. Itu ngantio.. Itu ngantio.. Jadi apa.. Lagu yang paling sering di request.. Paling sering di request.. Kroncong lah.. Kroncong lah.. Kalo sering nyanyi kroncong.. Terus.. Apa namanya.. Hmm.. Mengapa tiada maaf lah ya.. Pasti ya.. Rata-rata kroncong sih.. Rata-rata kroncong.. Rata-rata kroncong.. Karena Indonesia banget juga kali ya.. Dan waktu pertama kali nyanyi disana.. Gak tau kalo harus pake baju nasional.. Iya.. Jadi.. Masih paling muda.. Pake rok panjang gitu.. Terus.. Masih inget banget dipinjemin.. Ibu Akbar Tanjung.. Songket.. Selanjutnya baru pake sanggulan.. Jadi kalo ditanya dari muda udah pake.. Apa namanya.. Kebaya.. Koleksi kebaya.. Songket.. Itu.. Udah biasa banget dengan baju-baju seperti itu.. Masih ada yang disimpen ga dari zaman-zaman dulu tuh.. Baju-baju itu.. Kebaya-kebaya itu.. Apa udah.. Ya udah ada di dar ulang.. Atau dikasih orang.. Biasanya kasih ya.. Kalo cukup kok pasti aku kasih juga.. Gak.. Maaf.. Gak bener.. Memang baju sering kupak.. Kan bukan.. Aku bukan baju yang harus.. Di endorse.. Karena bajuku kecil.. Jadi gak mungkin harus bikin.. Jadi kalo misalnya ada yang cukup-cukup.. Pasti aku bagi ke temen-temen yang lain.. Gak.. Kalo yang pas bangun di presiden itu gak di figura.. Bukan di frame gitu.. Gak.. Ada.. Ada beberapa kayak.. Misalnya ada foto yang lumayan epic tuh.. Saat Bumege.. Bumege tuh hampir gak ada punya ketawa.. Foto yang serenyah itu.. Aku punya foto.. Foto ibu yang.. Renyah banget gitu.. Oke banget ketawanya.. Itu ada.. Cuman kalo waktu sama Pak Harto.. Kan om Bek Thohir tuh meninggal.. Jaman dulu tuh.. Fotografernya Bek Thohir.. Nah.. Dia yang punya file tapi dia udah meninggal.. Jadi.. Pak Harto hampir gak ada.. Karena waktu itu.. Itu presiden kayak misalnya.. Bolki ya.. Terus presiden-presiden yang.. Lune ya.. Ya.. Dan yang lain-lain tuh banyak banget.. Dan kita setiap nyanyi tuh kan.. Harus salaman sama beliau-beliau.. Sama tamu negara ikut salaman.. Gak takut covid gak? Gak belum ada.. Gak belum ada waktu itu.. Iya masih aman banget ya.. Aduh.. Ini iya gemes ya.. Heee.. Lu gak maksudnya.. Stop gitu loh maksudnya gue.. Badan.. Badan mundur tapi tangan gini.. Itu gimana tuh.. Cuman bawa tunang.. Stop mbak.. Gitu.. 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 Ngapain kabar saat.. Gitu.. 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 berkembang, sekolahnya lucu, anak-anaknya juga pada ngebon, gak mau keluar dari sekolah kadang-kadang. Jadi udah waktunya ngebon satu tahun lagi supaya gak lulus, karena di sekolah itu penerapan belajar-mengajarnya itu bermain dan belajar, bukan belajar dan bermain. Kurikulumnya gimana Mbak? Kurikulumnya sebenarnya sama, tapi caranya guru-guruku juga, kita ada sekolahin guru juga, terus ada studi banding dan lain-lain, mereka suarjana paut semua rata-rata. Tapi ini berarti dibuka untuk umum, sekolahnya dibuka untuk umum. Dan anak-anak itu juga belajar drum band, belajar segala macem, kebayang kita main drum band anak kecil, kita main gini aja sambil ngomong, susah. Gini, sambil berdiri, sambil jalan gak nabrak, tapi tetep main itu kan sulit, susah banget. Itu dilakukan anak-anak murid tuh. Wah hebat. Itu di daerah mana Mbak? Di daerah Batu Malang. Di Malang. Umurnya usia berapa yang bisa daftar? Sebelum SD berarti kan? Sebelum SD, sekarang itu kan 6-7 tahun kan, jadi sebelumnya itu ada playgroup, TKA, TKB, sama daycare. Nah itu ya? Ada daycare. Ada daycare, jadi muridku kayak sekarang ini 160 anak nih yang masuk nih. Jadi lulusan kita udah ada yang SMA gitu. Wow. Jadi Pak Utu meliputi pre-K, TKA, TKB. TKB sudah? Dekare gak? Oh Dekare gak. Dekare gak? Dekare gak. Mungkin aku nanti punya kepikiran gimana caranya kalo saya yang gak ada ini subsidinya bisa dari mana. Karena selama ini kan running sendiri ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kalo misalnya ada subsidi silang, gak ada saya pun juga sekolah ini bisa terus jalan. Tapi misalnya anak-anak yang berada atau punya gitu, ngebatesinnya gimana Mbak? Iya. Atau gak boleh? Gimana ngelarang ya? Sekarang aku punya gedung yang, maksudnya punya gedung sekolah itu yang dianggap yang kayak Yanti aja kesana. Nah net gila net sekolah lo kayak internasional nih sekolah internasional dibilang gitu. Saya juga gak, saya juga gak tau ini yang bangun sekolahnya nih arsiteknya Mas Utu. Mas Utu tuh yang punya Leon salah satunya dia itu Mas Utu. Terus dia itu, aduh masa aku bayar lebih ya? Dia mau sedekah aja. Oh ya monggo sedekah. Wow. Terus kontraktor, kontraktor itu nyari kontraktor dengan harga budget yang ini susah. Tapi ada Ali Fikri, Ali Fikri tuh sekarang manajernya Arema, dia membantu itu dalam pembangunan itu. Terus ada juga Pak Garjito, saya sebutin karena ini bener-bener tulus gak pake berisik nyumbangnya. Dia nyumbangin, dia nyumbang apa? Lantai marmer itu luar biasa. Sekolahku marmernya Mas Utu dari Eropa, Bo. Wow. Itu bener-bener orang nyumbang. Jadi siapa pun boleh bersekolah disana dengan. Iya ini, kayak mau sedekah boleh juga, pokoknya aku gak minta-minta. Terus salah satu juga yang menyumbang CSR-nya itu di bidang pendidikan, PAUD, itu adalah Time Please. Punya Mas Iruan Musi ya. Itu dia CSR-nya tuh sekolah. Jadi dia juga salah satu yang menyumbang. Ya mudah-mudahan sih masih bisa terus ya Mbak ya. Amin. Jadi seperti Mbak bilang bahwa Mbak gak ada, bisa terus berkelanjutan gitu. Luar biasa sekolah untuk anak tidak mampu, maksudnya siapapun boleh disitu yang tidak mampu juga. Iya. Tapi dengan fasilitas yang kayak gitu. Tapi sekarang juga kayak menjadi ini nih, kayak misalnya saya gak boleh murah. Karena nanti yang lain menjadi kesulis, ke apa? Bukan kesaing ya apa yang ngomongin ya. Standarnya. Iya, jadi saya gak boleh sekolahnya murah. Ada yang pengen saya tidak boleh sekolah murah, tapi saya juga bingung. Makanya saya mesti menerapkan nanti subsidi silang. Subsidi silang. Jadi nanti supaya warga Batu yang punya sekolah juga tidak khawatir. Mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan subsidi silang biar semuanya juga bisa running. Semuanya sekolah sekolahnya. Terbaik. 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 20 tahun lagi juga begini terus. Oh tetes 20 tahun lagi ya teh. Iya bener. Iya. 11. Nanti ini makin lama nih Hethy udah kayak ibunya Yuni tampilannya. Eh, ngomongin lama ya udah dari sekarang. Abis kayak kakek. Iya. Leksanya pasti. Orang teh Yuni mau manggung beli pake aja di Oskos ya? Oskos. Bener, buat anak anak. Buat anak anak. Benetong, bu. Tapi kita sih akan ngobroma-ngobromain main. Oh iya. Iya, iya, iya. Ya udah jangan kemana-mana tunai. Eh salah ya? Eh salah ya? Next episode. Nanti kita masih akan ngobrol lagi di episode-episode berikutnya sama Mbak Yuni. Iya. Eh bukan tetap dong. Ketemu lagi di tunai show premiere. Ketemu lagi di tunai show premiere. Yes guys guys. May tuna allowed треть1.